A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Oke jadi seperti ini tampilannya Dan buat kalian yang gak punya aplikasi ini Kalian bisa pakai alternatif yang lainnya Seperti Audacity dan lain sebagainya Di video sebelumnya itu sudah saya bahas ya Alternatif selain Adobe Audition Dan gak harus pakai komputer atau mic eksternal yang mahal ya Cukup pakai HP aja juga bisa Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing Dan langsung aja disini kita pilih yang namanya waveform Nah disini ada dua ya Waveform sama multitrack Kalian bisa menggunakan multitrack ataupun waveform Nah disini saya akan contohin untuk waveformnya aja Dan misalnya kita namain Anas ya Jadi nanti akan kita bahas surat Anas Kita bikin kontennya Oke nah sampai disini kita akan dihadapkan tampilan seperti ini Nah kalian misalnya mau rekam itu tinggal klik aja disini Nah ini adalah contohnya rekam pakai mic eksternal audio teknika 2035 Jadi seperti ini ya Nah ini sudah menjadi rekaman kalian Nah ini adalah contohnya Nah jadi kayak gini ya guys Oke Paham ya Nah Jadi tinggal main klik aja tombol merah Sama nanti kalau udah klik stop Udah itu udah nanti akan merekam seperti ini Oke Ini saya hapus aja Nah disini saya sudah menyiapkan rekaman dari saudara saya Karena disini saya gak pede untuk rekaman sendiri ya Nah disini saya pilih yang Anas aja Nah kita klik disini Nah jadi seperti ini ya Ini sudah ada rekaman di sebelumnya Saya sudah siapkan Nah jadi disini saya akan potong yang hanya Anas aja Karena disini ada Al-Ikhlas juga ya Oke Disini kita akan bersihin beberapa yang gak penting ya Seperti ada batuknya juga disini Nah kayak gini ya Ini kita hapus Jadi sebelum kita kasih efek Kita bersihin dulu nih Ada noise-noisenya dikit-dikit kayak gini Kita potong aja Nah ini udah jadi guys Sudah saya bersihin yang gak penting-penting banget ya Seperti ada batuknya dan lain sebagainya Jadi ini udah bersihin Nanti selanjutnya kita akan edit di efeknya Oke Nah disini kan untuk di audio ini Itu mono ya Jadi cuman yang sebelah aja left Nah kita akan Apa namanya Kita akan biar nanti stereo Caranya gimana Disini kita matiin dulu ya R-nya ini kita klik aja disini Jadi ini mati R-nya Kemudian disini kita ctrl A Atau kita block semuanya Kemudian kita copy guys Copy Nah kemudian Kita hidupin yang R Kita klik disini Nah kita matiin yang L Nah jadi seperti ini Kemudian kita paste Nah ini sudah menjadi Stereo Jadi kita aktifin lagi yang L ini Jadi ini adalah caranya Biar nanti Audio kalian tuh serio Ini buat khusus yang mic-nya Mono ya Nah jadi seperti ini guys Oke Paham ya Nah sekarang kita akan masuk ke bagian efek Nah kalian bisa klik disini Menu efek Nah disini biar lebih simple Kita klik aja yang bagian Show efek rak ini ya Atau ALT 0 Nah nanti akan muncul seperti ini Nah disini Itu fungsinya apa Disini kita bisa Merekam preset-preset kita Yang kita pakai Nah nanti kita bisa simpan Kemudian kita nanti bisa pakai lagi Jadi kita gak ribet-ribet Nyeting-nyeting kayak gini lagi guys Tinggal klik aja seperti ini Misalnya Pilih preset yang mana Klik udah selesai Gitu ya guys Seperti itu Oke yang pertama Disini kita akan menggunakan Efek yang pertama Nah disini kita akan pilih Efek Yang namanya Ini ya Amplitude and compression Nah disini kita pilih yang Dynamic Oke Nah sampai disini Kita akan pilih Auto get Nah jadi kalian pilih yang disini ya Misalnya ini Defaultnya kayak gini Kita pilih yang auto get Kemudian disini kita akan Setting thresholdnya itu Minus 60 Kita gantiin Minus 60 Kemudian untuk attacknya itu Kita pilih yang 10 Nah disini kita Fungsinya untuk Membersihkan noise-noise ya Kemudian disini Kita akan release Pilih 200 Sekitar 200 Ini gak Jadi acuan ya Jadi bisa nanti kalian kembangkan sendiri Kemudian untuk holdnya ini Sekitar 20 Oke kalau sudah seperti ini Kita tutup aja Kita applynya belakangan ya Oke kita tutup ya Nah nanti kita Untuk apply efeknya ini Tinggal klik apply disini ya Jadi nanti efeknya akan Ter-apply semuanya Atau ter-terapkan semuanya Gitu ya guys Kemudian yang kedua Disini kita pilih Parametric equalizer Jadi kalian pilih aja disini Bagian filter and IQ Kemudian kalian pilih yang parametric equalizer Nah disini kalian pilih preset Jadi kalian pilih preset ini Yang loudness maximal Nah disini gunanya buat apa Jadi kita bisa Menaikan level low dan high teman-teman Oke kalau sudah disini kita bisa Ubah sedikit di bagian Frekuensi Itu sekitar berapa ya 140 Hz ya Kemudian di bagian low nya Kita kasih 6 decibel Seperti ini ya kira-kira Oke kalau sudah kita close lagi Nah kemudian yang ketiga disini Kita pilih yang ini Ya nomor 3 ini Kemudian kita pilih amplitude and compression Kemudian kita pilih yang single band compressor Ini fungsinya buat apa Fungsinya adalah buat meratakan suara guys Jadi kan biar suaranya itu Hampir sama ya Nggak kayak gini Ini naik turun naik turun ya Jadi Kurang enak kalau didengar ya Nah kalian pilih aja di bagian preset Kalian pilih yang namanya Voice over Oke Kemudian untuk threshold nya ini Kalian pilih yang minus 18 Oke Kalian ganti 18 Seperti ini minus 18 Kemudian attack nya kalian pilih 5 Oh sorry ini 5 ya masih sama Untuk ratio nya kalian pilih yang 12 Seperti ini Oke Jadi minus 18 12 Kemudian 5 Dan release nya itu 100 ya Masih sama Dan output gain nya itu 4 Jadi masih sama ya Kalau udah Kalian close aja disini Oke Kemudian kita ke menu selanjutnya Multiband compressor Nah disini kalian pilih yang amplitude and compression Kemudian kalian pilih preset ya nanti Nah kita pilih ini dulu Multiband compressor Kalian pilih yang namanya preset pop master Nah seperti ini ya Ini kita tutup Ya kita pilih kan udah pilih Kemudian kita tutup kayak gini Oke yang kelima disini Kita pilih yang namanya Hard limiter Itu dimana Nah itu di bagian amplitude and compression Kemudian kalian pilih yang hard limiter Seperti ini Nah disini kalian pilih preset yang limit minus 3 decibel ya Oke Seperti ini kita close lagi Kemudian Kemudian disini kita pilih yang namanya Convolution reverb Jadi kalian ini buat apa Jadi suaranya Buat seolah-olah itu seperti di ruangan Ataupun di hall Ataupun di lainnya Jadi ada delay nya juga ya Seperti konten-konten ngaji Pada umumnya Kalian pasti tau ya Di Amar TV itu seperti itu Oke jadi Jadi untuk disini Efeknya kita menggunakan Namanya reverb Oke Reverb Habis itu convolution reverb Nah disini Kalian menggunakan Namanya preset Itu preset nya adalah Devalute aja Kemudian Implus nya Ini yang penting ya Jadi kita pilih yang hall Nah ini hall ya Di hall gitu ya Dan kemudian disini Kita pilih yang mix 35% Kita turunin Kemudian untuk pre delay nya Nah ini biar ada Seperti delay nya itu di akhir ya Nah kita pilih yang namanya Pre delay Nah ini kita kasih 50ms Oke Kalau sudah Kita close lagi Nah ini kan akan tersimpan Seperti ini ya Oke yang terakhir disini adalah Mastering Kita klik aja disini Efek yang ketujuh Dan kita pilih yang spesial Kemudian kita pilih Mastering Nah disini Nah selanjutnya Kita akan pilih preset Dan kita pilih yang namanya Clarity ini ya Oke Sampai disini Reverb nya kita nolin ya Karena disini kita sudah menggunakan Reverb tadi Di efek sebelumnya ya Jadi kita nolkan untuk reverb nya Kemudian disini kita akan Pilih yang Ini Exeter ini kita pilih yang Tube Jadi kita centang kayak gini Nah Sudah ya Oke Kalau sudah kita close Nah disini kita akan Simpan dulu nih Preset nya Save efek Nah kita pilih Ngaji Kita oke Kayak gini Nah nanti Kita akan Tinggal klik aja guys Disini Nah kalau sudah seperti ini Langsung aja Kita akan Apply Jadi nanti Semua Efek akan Apa ya namanya Akan langsung Diterapkan Nah sekarang Kita akan Apply Efek semuanya tadi ya Nah Jadinya seperti ini ya guys Rata semua Nah sampai kayak gini Kita akan Coba cek Oke jadinya Seperti itu ya guys Nah Nah selanjutnya kita apa Kita simpan Caranya File Kemudian kita Export Dan kita pilih File Kayak gini Dan kita namain aja Misalnya Surat Anas ini ya Edit Kita Klik Oke Nah Nah ini dia File nya disini ya Al-Fatihah 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 Nah, jadi seperti itu ya guys. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen aja ya. Atau ditanyakan di grup. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.